Satgas Ops Damai Kartens menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Papua bernama Alenus Tabuni alias Kobuter yang ditangkap di depan puskesmas Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Papua Tengah. Satgas Damai Kartens baru saja menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Papua bernama Alenus Tabuni alias Kobuter di Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Papua selasa 20 Februari 2024. Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Faisal Ramadhani mengatakan Alenus sebelumnya tergabung dengan KKB pimpinan Goliat Tabuni. Namun saat ini Alenus telah bergabung dengan KKB pimpinan Numbuk Telenggan di Kabupaten Puncak Papua. Namun secara terpisah Kepala Satuan Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno menyebut Alenus mempunyai catatan kriminal selama bergabung dengan KKB khususnya di kawasan Puncak Papua. Terbaru pada 4 Februari 2024 tercatat Alenus terlibat lagi dalam kontak tembak dengan aparat keamanan TID Polri pada area PT Unggul di Kampung Jegre Paga Distrik Ilaga Kabupaten Puncak. Adapun dalam kontak tembak tersebut tidak ada korban. Peran lainnya adalah catatan kriminal di Kabupaten Puncak adalah membantu pimpinan KKB Numbuk Telenggan membawakan amunisi dan senjata api saat terjadi kontak tembak. Termasuk menyimpan serta mengamankan amunisi beserta senjata api. Sedangkan pada 18 Agustus 2021 lalu ia terlibat dalam kontak senjata dengan anggota TNI di Kampung Mundidok dan juga Kampung Tuangi Distrik Ilaga Kabupaten Puncak. Adapun dalam kontak tembak tersebut tidak ada korban. Dan selain itu masih ada beberapa catatan kriminal lainnya yang dilakukan oleh Alenus.